Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE.COM dan selagi ini ada kesempatan gue usahain melanjutkan gameplay kita yaitu The God of War, Ghost of Sparta ya. Nah untuk sekedar mengingat terakhir kita berkualang memulai ketualangannya di kota Stikretus ya di kota Separta nah di kota Separta itu dia teringat masa lalunya ya flashback dan akhirnya membawanya sampai di keluar ke kotanya lah ya teman-teman dan masih tujuannya yang sama mencari saudaranya Demos. Oke kalau gitu tanpa panjang lebar kita langsung aja memainkan game-nya ya lanjutkan game-nya. Oke kita load game. Oke kita sampai di sini ya ke akhirnya. Mount Lachwania kalau nggak salah-salah dinamanya ya. Oke kita sampai di sini. Kalau gitu kita lanjutkan. Oke. Ya. Dan arc kita 3000-an. Hmm. Kita upgrade nggak ya. Sepertinya belum cukup. Belum cukup. Oke. Dan. Kita harus naik. Oke. Lagi-lagi ada pengganggu. Ini. Dan. Talinya agak aneh ya teman-teman. Tegang sekali. Tidak ada lentur-lenturnya. Oke. Dan ini. Jalan yang cukup extreme. Oke. oke kita harus turun sebetulnya ini si kreatus nih kalau gua lihat ahli parkur juga ya teman-teman soalnya dia jago sekali ya memanjat memanjat dinding ini ada tanda ya teman-teman aduh jauh kali aduh iya gua malet ya ngulangnya agak jauh pula ya teman-teman ini lama nggak main jadi agak takut tangan gua ya teman-teman ini kita lenturkan dulu nah ini sebenarnya gua malah sekali melewati jalan-jalan setapak seperti ini ya lama gitu ya oke terus mengapa harus ada jalan seperti ini ya oke kita turun bulat ya oke 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 eh uuh 2 rupiah kalian selesai kalian oke selesai oke 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 sepertinya si medusa sudah eh salah salah gue tadi salah gue tadi etak etak lagi oke bulat selesai oke oke wow oke 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 hai 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 selesai kau ah selesai lain oke petak bulat bulat-bulat ah nah makan tuh tangkapannya penas banget ya selesai kalian oke oke sudah itu kita mengambil yang warna ginjau eh tunggu hijau dulu ya paling utama nah kita jalan ke sini ini ada lagi-lagi kita pakai harus senggayut lagi nih dari hati-hati ya Oh ini dia manjat-manjat selalu aja ada yang ganggu ya eh silent kita jalan kemana di kiri atau ke kanan ya kanan dan kiri ada juga jalan ya teman-teman kita mengambil jalan yang dekat saja ke kanan aja dulu ya ke atas tapi saya ke kanan oh ya kanan ada peti Oh kita dapat ponisi dia berarti kita menambah mana kita ya feel warna biru kita yuk lanjut ini bentar kita mau jalan kemana nih turun Oh iya di jalannya ya tempat oke kita sampai juga di atas ini ada jalan tali ya teman-teman kita lewati ini dulu ya oke artinya kita harus menghajar mereka dulu di atas sini oh ini dia ya oke selesai kan oke kita selesai kan yang selesai kita bisa juga menyerang balik ya oke Hai dan sepertinya kita banyak dikasih or ya kita bisa upgrade skill kita nih ceritanya coba kita upgrade dulu senjata utama aja lah ya teman-teman dan mungkin ada harganya agak sedikit mahal nih 5000-an off tidak cukup kalau kita bisa upgrade dulu ya teman-teman oke oke dan kita dapat mana dan jalan satu-satunya memang harus ke atas ada set nah sepertinya tidak perlu kita share dulu ya kita masih baru saja main ya tidak begitu langsung mungkin set satu lagi bisa kita dan kita sampai di temple of Eris jadi kuilnya si Eris ya air itu sendiri adalah Dewa Perang ya teman-teman di God of War 1 yang pernah kita yang pernah kritis lawan pul you move further out my lord we shall make quick work of this and erect a statue befitting of your glory that's right man now pull all hail Lord Kratos the God of War my Lord I have something for you I shall return nah ini sepertinya adalah pendukung di kwekos ya teman-teman Hai nah pilih istianya lagi ya setelah kematian Eris jadi orang ini datang ke kuil Eris untuk menumbangkan patung tagungan CR sini ya dan rencananya mereka akan menggantikan membuat patung juga untuk tanggungan CR kita sebagai Dewa Perang nah dan itu dan tadi sepertinya Ketua pemimpin kelompok ini menurut teman-temannya untuk memuja sekretus ini lah ya oke kalau gitu kita masih sejati aja kuil si Eris ini jadi hadapi Dino sendiri gitu lah ya dan Pak Dino akan di segel kita masuk kratos stood in the temple of Eris it was a somber reminder of who and what he had become the ghost of Sparta the god slain and now the very person he had once despised the god of war jadi kratos ini yang sedang berdiri sekarang ini adalah menghadapi eh bahwa patungnya si Dewa Perang ya teman-teman di Ares gitu ya dan patung ini mengingatkannya mata suramnya lah ya ketika ia harus melawan eh Dewa Perang ya si Ares ini ya dan satu-satunya orang yang dia benci lah gitu ya yaitu yaitu Dewa Perang si Ares ini ya ya kira-kira begitu ya teman-teman eh yang bisa gue simak tadi ya oke ini ada yang perlu dibaca sekolah ya 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 Ares was often call of 24 Spartan that's the better of at the 5 will marry this man that's only it's his yes jadi Ares ini kering kering ya often kering kali disebut sebelum tentara Spartan ini Pergi Battle, berterang Pertarung Pengharuanan yang dibuat dengan Atas namanya Untuk mengharapkan Blessing Berkat Mengharapkan berkat Oleh Dewa Arif ini Dan Separtan Juga memilih Tahanan Perangnya untuk tujuan ini Dan Saat Kratos Mengambil alif Tempatnya Sebagai At the New Sebagai yang baru Sebagai Dewa Perang Baru Bahwa Separta Kemudian Para Separta Berbalik arah Berbalik arah Ketika melihat Sekretus ini Menjadi Asdeonis Seperti Dewanya sendiri Jadi Ketika Ares Tumbang Jadi Separa Separtannya Berbalik arah Ke Kretus Gitu lah ya Teman-teman Jadi Seperti Ares Tahan Suporter Ares Jadi Kecuali Sebagian kecil Ares Pendukung Ares Jadi Tidak semuanya Yang Menyukai Si Kratos ini Walaupun Si Ares Sudah Dikalah Ketika Cuman Ada Pendukung Supaya Si Ares Ini Yang Tidak Menyukai Ketika Seperti Ares Ya Contohnya Orang Yang kita Temui Di Dalam Penjara Sebelumnya Teman-teman Nah Itu Pendukung Supaya Si Ares Ya Sepertinya Itulah Tulisannya Oke Kalau gitu Kita lanjut Kiri Akanan Kita pilih Jalan kanan Aja Eh Mana Kita Lantau Kiri Ya Oke Kita Lurus Ada Peti Oke Goron Air Kita Lentak Dan Sepertinya Ini Sudah Maksimal Ya Teman-teman Penambahan Darah Atau Kakinya Dan Ini Sepertinya Tahta Si Ares Oke Kita Langsung Lanjut Langsung Langsung Oh Sepertinya Kita Melawan Kuitor Yang Masih muda Dulu Ya Teman-teman Aduh Ada Tanda Rupanya Sudah Ngapal Gue Oke Gunakan Analog Untuk Menyerang Hantumu Di Bagian Yang Berbeda Pada Termin Oke Kita Bagian Atas Kursi Ye Sepertinya Di Kursi Kursi Bukulat L новin Oke Kursi Kursi Gia Kursi 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 oke 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 oh bulan melawan dirinya sendiri ya teman teman oke wow itu cukup keras sekali ya wow oke dan kita mendapatkan apa ini the school of carrots jadi tengkorak si carrots jadi kratos tahu dia harus kembali ke atlantis kembali ke kota disini hanya di sana keadaan tembok tembok do� jadi si kratos setelah mendapatkan tengkorak si carrots ini dia harus kembali ke atlantis gitu ya atlantis itu ya kota yang sudah kita hancurkan tadi ya kota yang sangkan tenggelam atau yang hancur lah dan hanya disitulah jalan masuk satu-satunya untuk menemukan saudaranya yang telah ia tinggalkan sebelumnya ya begitulah misi kuitus selanjutnya dan tujuan kita selanjutnya tentu kembali ke atlantis lagi setelah mendapatkan tongkorak si keras dan kita tidak bisa melewati sini lagi ya teman teman oke terpaksa kita melewati sini dan kita harus kembali ke atlantis melalui jalan yang berbeda kita dapat tombak dan perisai ini ya oke katanya ini senjatamu tuan yang mulia gitu lah ya aku udah merawatnya seperti milikku sendiri si kuitus juga berterima kasih sama orang tersebut dan yang dimaksud akan mengambil sesuatu tadi sebelumnya dan inilah mungkin yang dimaksudnya ya senjata partai gunakan air dan peta untuk melempar dan analog untuk memilih targa oke oke selesai kalian pikir kalian aja yang bisa memanah ya selesai kalian gunakan peta untuk light attack untuk yang segitu untuk yang agak keras ya oke oke dan sepertinya oke gue belum biasa ya teman-teman pakai ini ya penjata baru terus kita pakai yang biasa aja oke selesai kalian dan gue selesai ini kali panah luar biasa ya teman-teman oke oke eh lupa gue oke dan kita kritis nih cerita ya kita ada tempat save dan sepertinya kita save aja lah teman-teman ya oke kita save aja dulu karena mungkin perjalannya masih panjang lagi ya teman-teman oke mungkin sampai disini gameplay atau petualangan spiritus yang bisa gue mainin ya dan untuk itu kita save dulu kita save di bawah aja atau di bawahnya lagi lah oke oke mungkin sampai disini perjumpaan kita dalam petualangan God of War Ghost Osperta ini ya teman-teman sampai jumpa di video gue selanjutnya ya teman-teman see you next time selamat menikmati selamat menikmati